Intro Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai anda dalam berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk anda. Pasca pembakaran kantor Polsek, situasi di distrik Nimboran, Kabupaten Cehepura aman. Edarkan narkoba, 2 pelajar di Merauke ditangkap polisi. 40 tenaga kesehatan terpapar COVID-19, rumah sakit umum daerah Manokwari, Lumpuh. Situasi di Nimboran saat ini sudah aman dan terkendali pasca pembakaran kantor Polsek Senin lalu. Polisi meminta warga tidak terpengaruh isu provokatif yang menyebut korban meninggal dunia. Kabit Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal memastikan korban masih hidup dan dirawat di rumah sakit Bayangkara, Kota Raja. Korban terkena serpihan peluru di bagian kepala dan bukan sengaja ditembak seperti berita yang beredar luas di media sosial. Ini cukup kita sayangkan, karena peristiwa ini terjadi dengan awal mereka memalak-memalak. Kita berhimpul untuk tidak terjadi lagi, karena akan berefek kepada keresahan warga masyarakat. Nah, kalau kondisi ini yang harus kita komunikasikan antara warga masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait dengan toko masyarakat, dengan aparat kepolisian. Saat ini korban sudah dirawat di rumah sakit, di Kota Raja. Dan untuk meluruskan kondisi korban ini, apakah isunya meninggal mungkin bisa diluruskan? Jadi, informasi awal memang itu kan, yang kita dengar ada meninggal dan sebagainya, kita dapat laporan bahwa korban masih dirawat di rumah sakit. Senin lalu, Mapolsek Nimboran dibakar sekelompok warga yang tak terima keluarganya tertembak oknum polisi. Pembakaran kantor dipicu penembakan yang dilakukan oknum polisi terhadap warga, bernama Fedrik Sem. Fedrik ditembak karena melawan, saat akan ditangkap petugas karena mabuk dan melakukan pemalakan. Dalam anarkisme tersebut, dua pucuk senjata serta dua sepeda motor milik polisi yang diparkir juga hangus terbakar. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi saat ini tengah memburu seorang anggota kelompok teroris Papua, Yonis Murib, yang berhasil kabur dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A AB Pura 21 Juli lalu. Yonis Murib diketahui merupakan anggota kelompok teroris yang terlibat penembakan Polsek Pirime pada November 2012 dan saat ini masih menjalani hukuman di Lapas AB Pura sejak 2016 lalu. Poldo Papua juga telah memerintahkan penyidik untuk memeriksa petugas Lapas yang bertugas saat kaburnya Yonis dari Lapas. Bahwa ada salah satu narapidananya atas nama Yonis Murib, Insinso Murib, ini kabur dari tahanannya. Kemudian ini kasus ini termasuk kasus KKB, pasal yang diancamnya adalah 338, 340, dan 365. Dan awalnya memang kalau informasi dari Kepala Lapas bahwa dia mengajukan izin untuk membesuk istrinya yang sakit, kemudian dikawal oleh salah satu anggota, dan dia laporkan bahwa karena perilakunya selama ini dianggap cukup baik, sehingga diberikan izin untuk membesuk, dan itu dikawal. Berarti ternyata dalam pelaksanaannya, dia melarikan diri, dan kemudian itu kejadian hari Rabu, dilaporkan kepada kami, ini hari Sabtu di Poldo, seperti itu. Kita sudah lakukan upaya pencarian, informasi terakhir kita dapatkan, dia ini sudah ada di Lani Jaya, jadi hari Senin kita cek, hari Sabtu itu kita cek, dia sudah ada di Lani Jaya. Hari Sabtu itu kita cek, sudah di Lani Jaya, dari hari Sabtu, minggu lalu itu kita sudah cek juga, ternyata posisi dia di Lani Jaya pun sudah cukup jauh dari kota. Memang patut disayangkan, terlambatnya dari teman-teman lapas, memberitahu kepada kami, sehingga kita tidak cukup bisa mengantisipasi dengan cepat pergerakan mereka. Sekiranya pada saat itu bisa dilakukan kepada kami, tentunya kita bisa lakukan antisipasi, penutupan-penutupan, dan penyekatan-penyekatan. Tapi karena terlalu lambat, sehingga begitu kita cek, posisinya sudah ada di Lani Jaya, dan tentunya ini akan cukup menyulitkan nanti untuk penangkapan kembali. Tapi kami yakin dan percaya, betul-betul kami akan kerja keras untuk melakukan pengejaran. Saat ini polisi masih mencari tahu penyebab Yonis bisa melarikan diri dari lapas. Selama dalam lapas, Yonis berkelakuan baik, namun ia berhasil melarikan diri dengan memanfaatkan izin menjenguk istri yang sedang sakit. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Peredaran narkoba di Merauke sudah merambah hingga ke kalangan pelajar. Senin lalu, polisi menangkap dua pria yang sedang bertransaksi narkoba di Jalan Kuda Mati, Merauke. Polisi menyita dua bungkus ganja siap edar dari tangan kedua tersangka. Di Jalan Kuda Mati, depannya di depan Bar Pesona, Merauke, dilakukan penangkapan terhadap pengedar penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Penangkapan itu dilakukan oleh anggota saat narkoba dan mengamankan dua orang pelaku yang membawa tiga paket ganja plus satu paket yang diisi di dalam kotak rokok surya. Para pelaku dan barang bukti setelah diamankan di TKT langsung dibawa ke kores tepatnya di ruang saat narkoba. Kendati masih berstatus pelajar, kedua tersangka tetap dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara selama tujuh tahun. Polisi menghimbau orang tua agar mengawasi anak mereka sehingga tidak terjerumus ke penyalahgunaan narkoba yang bisa menghancurkan masa depan. Mohamad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. 47 anggota BRIMOB kembali ditarik setelah mengamankan pemungutan suara ulang pilkada bupati dan wakil bupati Bovendigul yang dilangsungkan pada 17 Juli lalu. Selama dua pekan, BRIMOB tersebut bertugas mengamankan situasi politik di Bovendigul. Penarikan personel dilakukan karena seluruh tahapan pilkada sudah selesai dan dinyatakan aman. Seluruh paslon juga sudah menerima hasil pemungutan suara. Untuk personel BRIMOB yang dikirim melakukan backup pengamanan PSU Pilkada Bovendigul, kemarin berjumlah 47 personel dipimpin langsung oleh Danion Deplopor. Kami melaksanakan tugas selama dua minggu, mulai dari pengawalan di pengamanan pada saat pencoblosan ulang dari distrik, salah satu distrik yang kami lakukan pengamanan yaitu distrik Jair, kemudian ke kota Tanah Merah dan pada tahapan pelaksanaan sampai pasca tahapan PSU, situasi aman terkendali karena kerjasama dari seluruh pihak, secara khusus dari TNI Polri bersama dengan pihak penyelenggara. Tidak ada situasi yang menonjol dan hal-hal yang ditekutkan atau diharapkan tidak terjadi, tidak ada yang menonjol di Kabupaten Bovendigul selama besok. Terus anggotanya sudah ditarik atau belum? Untuk anggota sudah kami tarik berjumlah sama, yaitu 47 personel dengan menggunakan kendaraan baik dari kendaraan BRIMOB Merauke dan juga di-backup oleh kendaraan dari Polres Bovendigul dan sudah berada kembali di kota Merauke. Pilkada Bovendigul digelar kembali sesuai perintah Mahkamah Konstitusi. Dari empat paslon yang maju, tersisa tiga paslon yang mengikuti pilkada 17 Juli lalu. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tenaga kesehatan atau NAKES terus menjadi korban keganasan COVID-19. Kali ini, 40 NAKES di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, Papua Barat terkapar akibat terinfeksi COVID-19. Pelayanan rumah sakit pun terganggu karena kurangnya tenaga kesehatan. Saat ini, ke-40 NAKES tersebut tengah menjalani isolasi mandiri. Mereka tidak mengalami gijala berat, sehingga diharapkan dalam waktu dekat sudah bisa bekerja kembali. Meski kekurangan NAKES, rumah sakit tetap berusaha menangani pasien COVID-19 yang saat ini jumlahnya terus membeludak. Di total kita semua hitung, sekarang lebih ada sekitar 40-an. 40-an staff yang di manajemen maupun yang di pelayanan. Termasuk dokter ya? Dokter ada. Sekitar berapa? Dokter, kalau bilang dokter, dokter spesialis itu sekarang ada di rawat. Sekarang lagi rawatan di angkatan laut satu. Kemudian dokter GD, dokter umum itu ada 4 orang. Kemudian ada dokter internship, dokter umum yang melakukan kegiatan pendalaman lagi di rumah sakit. Namanya internship itu ada 4 orang juga. Kemudian di samping itu, di situ ada perawat juga. Di Udiri itu ada 4 orang juga yang positif. Jadi kita sarankan, kita menurutkan untuk mereka melakukan isolasi mandiri di rumah. Karena mereka tanpa gejala. Ada yang bergejala, ada 1-2 orang yang kita tampung di isolasi 2. Itu yang kita rawatan ringan tanpa sedang. Ini staff sumber daya manusia sendiri sudah mulai terganggu semua ini. Ini memang benar untuk RCD saat ini sudah mulai agak lumpuh sedikit? Sebenarnya ada masalah-masalah yang jelas mengganggu kegiatan operasional pelayanan. Namun kita berusaha untuk bagaimana fungsi pelayanan kita jalan. Siapa lagi yang mau layani masyarakat? Kalau bukan kita, kalau kita tutup pelayanan, terus siapa yang mulai masyarakat? Selain kekurangan Akes, rumah sakit saat ini juga kekurangan tabung oksigen yang vital buat pasien COVID-19. Rumah sakit per hari membutuhkan 50 tabung untuk merawat pasien COVID-19, sementara produksi oksigen hanya 20 tabung per hari. RSUD Manokwari juga berharap ada penambahan tenaga kesehatan agar pelayanan bisa kembali maksimal. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Dinas Kesehatan Merauke membantah tuduhan keluarga pasien COVID-19 yang menyebut nakes di rumah sakit tidak profesional menangani pasien. Tuduhan ini berkaitan dengan sejumlah keluhan, seperti tidak transparannya hasil swab yang disampaikan ke keluarga pasien yang meninggal, hingga penanganan jenazah yang dianggap terlalu lama. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Neville Muskita mengatakan tuduhan tersebut tidak benar. Terkait penyampaian hasil tes swab, rumah sakit hanya menyampaikannya kepada keluarga terdekat. Penjelasan sudah diberikan. Cuma kan yang mungkin dijelaskan ini, terus yang datang lain lagi, terus anginya. Tidak mungkin dijelaskan ke semua orang, pasti dijelaskan ke keluarga inti kan. Tinggal keluarga inti yang menjelaskan ke keluarga lainnya. Tidak bisa semua orang datang minta penjelasan. Sudah dijelaskan ke keluarga, misalnya dia istrinya ya, dijelaskan ke suaminya. Nah kalau ada keluarga yang lainnya, suaminya jelaskan. Pak ada yang disoalkan kalau mereka masuk dengan penyakit lain? Jelaskan ulang-ulang, ini dalam masa pandemi, sudah prosedur di semua layanan kesehatan, pasti diperiksa COVID. Kenapa harus diperiksa? Karena supaya petugas kita juga aman. Kalau tidak tahu dia COVID begini, kena petugas-petugas dari infeksi semua, siapa yang mengurus masyarakat? Jadi bukannya ini, tapi sudah prosedur dalam prosedur pandemi ini, gitu. Mungkin memang yang misalnya di angkatan laut, dia meninggal bukan karena COVID. Dia meninggal karena cedera kepala berat akibat dengan kecelakaannya. Tetapi kan hasil pemeriksaan ternyata dia ada terpapar COVID. Jadi bukan meng-COVID-kan orang atau dia meninggal karena COVID. Dinas Kesehatan juga membantah tudingan penanganan jenasa COVID-19 yang kabarnya tidak terurus hingga berjam-jam. Menurut Dinas Kesehatan, rumah sakit saat ini mengalami kelebihan pasien. Banyaknya jenasa menyulitkan tenaga kesehatan untuk menanganinya satu persatu sehingga keluarga harus antri. Sepekan terakhir di Merauke memang terjadi kasus pengambilan paksa jenasa COVID-19 dan protes soal penanganan jenasa. Kasus ini terjadi salah satunya disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat serta minimnya sosialisasi yang dilakukan Pemda terkait penanganan jenasa pasien COVID-19. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Bupati Merauke, Romanus, Mbaraka, meminta warga tetap waspada terhadap penularan COVID-19, khususnya varian Delta yang belakangan mengganas dan menyebabkan banyak orang terpapar COVID-19. Romanus saat memantau penyeluran beras untuk warga terdampak PPKM mengatakan saat ini penyebaran COVID-19 mengkhawatirkan karena jumlah kematian pasien COVID-19 sangat tinggi. COVID-19 yang varian sekarang ini sudah agak beda dengan varian yang pertama kali masuk. Atau bahasa kampungnya, jenis COVID-19 yang sekarang dia berbeda dengan jenis yang kemarin. Kalau jenis yang kemarin, laki kena, anak, istri, tetangga sudah kena. Kalau yang jenis sekarang yang namanya Delta, ini laki kena, semua tetangga, bini anak kena semua. Begitu. Yang berikut COVID-19 sekarang, dia penyebarannya seribu kali lebih cepat dari COVID-19 kemarin. Dari kalau kita kumpul begini, ada yang kena di sini, ini langsung semua terkenal. Kecuali pakai masker, lapis-lapis. Begitu. COVID-19 sekarang, masker satu lapis terhabisat. Aruf dua lapis. Yang berikut, sekarang, waktunya cuma tiga hari, tak selesai. Dari kamu jelaskan ke masyarakat, kalau rasa pusing sedikit, batuk sedikit, penciuman hilang, atau rasa selain-lain, langsung ke rumah sakit. Tidak boleh tunggu. Sangat tidak boleh tunggu. COVID-19 sekarang gejala tidak ada. Itu yang namanya OTG. Orang tanpa gejala. Pemda Merauke menyeluruhkan 100 ton beras untuk warga yang berdampak akibat pembatasan aktivitas. Warga diminta tetap tidak keluar rumah jika tidak ada yang penting. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tidak selamanya anak jalanan nakal dan berandal. Contohnya komunitas anak jalanan orang asli Papua yang ada di kota Jayapura. Mereka membuka usaha kedai kopi dengan omset mencapai jutaan rupiah per bulan. Usaha kedai kopi tersebut dinamakan grobak Kitong Pukopi yang menyajikan kopi asli Papua asal Pegundungan Bintang dengan harga terjangkau yaitu 20 ribu rupiah per gelas. Siapa yang menyangka usaha grobak kopi yang berawal dari satu grobak kini berkembang menjadi enam grobak dengan omset mencapai delapan juta rupiah per bulan. Ketua komunitas anak jantung kota Jayapura Pendeta Naomi yang membantu memberdayakan komunitas anak jalanan ini mengatakan usaha grobak kopi menunjukkan ketekunan mereka sehingga bisa mengubah citra negatif anak-anak jalanan. Kotornya itu cuma bisa 7-8 juta rupiah per bulan. Ya, ke bulan. Itu belum, saya rasa akan lebih banyak lagi. Karena kami baru punya satu grobak karena pelanggan sudah tahu di Sabu Plaza. Kalau dikeliling, datang ke tempat keramaian, berjalan, akan lebih banyak lagi. Ya, impact yang saya inginkan dari bisnis anak-anak saya ini bukan soal usahanya saja, tapi mindset entrepreneur yang akan melubah mindset masyarakat. Anak-anak yang tidak sekolah, yang dianggap sampah, yang tidak diliru, bisa jadi perusahaan. Bisa jadi pendakang. Apalagi yang sekolah, yang punya latar berakan jauh lebih baik dari mereka. Mereka bisa ada di ketuk titik penjelenggaraan koni karena kami kenalkan kopi asli Papua. Orang minum kopi setiap hari. Sama dengan minum teh, jauh lebih sehat, kopi asli. Dan kami berharap bisa membawa kebanggaan anak-anak. Mereka menjadi buda kopi Papua. Bagi warga kota Jaipura yang ingin menikmati racikan kopi anak jantung kota, bisa datang ke jalan Ahmad Yani, yakni Sagu Plasa, Taman Mesran, Kantor Wali Kota, dan tempat keramaian di Kota Jaipura. Anak-anak jalanan ini diberikan pelatihan serta mendapatkan bantuan grobak dari ekonomi hijau yang dilengkapi dengan peralatan cukup canggih. Jangan sampai juga akan memperkenalkan karena itu hanya yang berduin mendorong mereka mendukarkan keceteraan baik dari dan juga akan mempengaruhi anak-anak jalanan lain sehingga mereka terdorong. Nah itu ini juga mengharapkan juga mengembangkan mesai ini dengan baik sehingga mereka juga tumbuh juga berkembang. Sama dengan mereka sendiri. Apalagi tadi semua putra daerah ini luar biasa. luar biasa. Ini memberikan kisiasi untuk kita dorong. Terutama dari kami dan pemerintah untuk memberikan promosi seperti itu. Pemerintah diharapkan juga ikut membantu mereka sehingga ke depannya bukan hanya kopi tetapi mereka juga bisa menjual kerajinan tangan pada pekan olahraga nasional ke-20 Oktober mendatang. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Saat ini rumah sakit di Merauke kewalahan menampung pasien COVID-19 karena sejumlah hotel yang dijadikan tempat karantina mandiri juga sudah penuh. Untuk mengatasi hal ini Bupati Merauke selasa kemarin mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah membahas rencana pembangunan rumah sakit darurat khusus untuk pasien COVID-19. Rumah sakit khusus ini untuk menampung pasien yang ditolak di sejumlah rumah sakit. Kita bicarakan baik-baik kan perlu persiapan juga sedangkan ini kondisi pasien juga makin lari tiap hari peningkatannya. Nanti yang tadi kita sudah sepintas secara mungkin kasus-kasus yang sudah sedikit lebih ringan artinya sedang dari berat sudah turun agak gini sehingga jangan terlalu penuh di rumah sakit juga itu kita alihkan ke hotel akar. Kalau rumah sakit lapangan kan maunya seperti begitu yang sedang yang tidak perlu di laut kita ke rumah sakit lapangan tapi untuk mempersiapkan rumah sakit lapangan yang sesuai minimal tanda rumah sakit itu kan repot juga kan begitu jadi ya apa tindakan cepatnya seperti apa harus kita dan alternatif kan harus kita pikir saat ini Merauke hanya memiliki tiga rumah sakit yaitu RSUD rumah sakit angkatan laut dan rumah sakit karitas saat pandemi jumlah tersebut sudah tidak memadai pemerintah harus cepat tanggap untuk membangun rumah sakit darurat bila tidak akan banyak pasien COVID-19 yang meninggal dunia karena tidak tertangani dengan baik Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke Papua seorang wanita di kampung Ulilin Merauke menjadi korban pemerkosaan pelakunya seorang pemuda bernama Yansen ia diduga mabuk minuman keras lalu nekat memperkosa korban pada Senin lalu saat suami korban sedang pergi bekerja polisi langsung bergerak cepat dan menangkap pelaku dan kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polres Merauke telah melakukan pemerkosaan kemudian diseret lagi satu kali kemudian diseret lagi ke tempat yang lain ibu ini ikut saja karena dalam keadaan tertekan ada parang yang dipakai kemudian diperkosa lagi satu kali tapi melalui anus melalui belakang anusnya dan itu kita sudah periksa terbukti melalui pemeriksaan kami bahwa memang terjadi dua kali dua kali pemerkosaan pertama di dalam kamar kemudian keluar lagi di bagian ruang tamu jadi seperti itu jadi ada dua kali pemerkosaan tapi setelah pemerkosaan itu kemudian anggota kami Posek Muting dan Kaposek langsung bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap pelaku setelah lakukan penangkapan terhadap pelaku saat itu juga membawa korban pelaku dan sakit-saksi ke Polres Merauke selain memperkosa pelaku juga sempat menganyaya korban Jansen dijerat dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam berita Papuan saya Heri Orut mewakili seluruh kerabat KPM bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selamat pagi selamat beraktifitas dan Tuan Nyapi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton